Marknya praktik kecurangan yang terjadi pada jembatan timbang berakibat rusaknya jalan raya karena truk dipaksa beroperasi meski muatan berlebih. Mencoba beri solusi, sekelompok mahasiswa Universitas di Penegoro, Semarang menciptakan alat identifikasi beban pada jembatan timbang. Berawal dari keprihatinan banyaknya pungutan liar yang terjadi di jembatan timbang hingga membuat truk-truk bertonase melebih batas berkeliaran di jalan hingga sebabkan jalanan rusak, sekelompok mahasiswa Universitas di Penegoro, Semarang ciptakan alat yang berfungsi mendeteksi truk dengan muatan berlebih. Alat ini diberi nama Smart Wake Identification System of Freak Transport atau SWIFT. Cara kerjanya cukup sederhana. Ada alat yang disebut Radio Frequency Identification atau RFID yang ditempelkan pada plat nomor truk. RFID berisi database truk termasuk berat maksimal. Dalam radius 15 meter, jika truk mengangkut barang sesuai, portal akan membuka. Namun jika melebih muatan, maka portal otomatis tidak bisa terbuka dan mengirimkan laporan berupa pesan elektronik ke petugas. Kami berharap alat kami ini dapat terintegrasi pada jembatan tibang yang ada pada Indonesia. Di Jawa ini telah banyak truk yang telah melakukan kecurangan dan itu mengakibatkan jalan yang ada itu menjadi rusak. Dan ketika jalan itu menjadi rusak, maka akan mengganggu fasilitas umum. Untuk sementara, bentuk prototipe SWIFT hanya sanggup mendeteksi beban maksimal 20 kg. Agar dapat diaplikasikan pada jembatan timbang, sang kreator hanya perlu mengubah sensor RFID dan sensor berat dengan ukuran yang lebih besar. Fahminur Cahya, melaporkan untuk NET.